Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua adalah berlindungan Allah Semua nama ta'ala dan selalu sehat walafiat Oke, semoga semua teman-teman bisa beraktifitas dengan nyaman Oh ya teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Yang mana aku hari ini berada di desa Haragandang Di desa paling ujung di kecamatan Lahe Dimana aku saat ini bersabta teman-teman bagian Prokopim Saat ini sedang mendampingi Bapak Bupati Barita Utara Beserta Wakil Bupati Barita Utara untuk melaksanakan peninjauan infrastruktur Dan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Barita Utara Nah, pada saat ini kita lihat Bapak Bupati sedang memberikan pengarahan Kepada lining sektor-lining sektor yang terkait Yang mana dalam kunjungan ini dalam rangka menggali potensi sumber daya alam di desa Haragandang Yang mana Bapak Bupati kita lihat berserta Wakil Bupati Barita Utara Bapak Haji Nadelsa dan Bapak Sugianto Panala Putra Dan beberapa kepala perangkat daerah terkait lainnya Mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Barita Utara Itu tentu dengan adanya bendungan yang akan dibuat di desa Haragandang ini Akan berdampak pada tergalinya potensi sumber daya alam lainnya Nah, seperti apa maksud Pak Bupati itu? Seperti yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Serta potensi-potensi lainnya yang lebih bisa dapat dikembangkan lagi Nah, dan juga kita lihat teman-teman Ini juga ada tim dari dapur Jadi, di sana Pak Bupati akan bermalam Nah, untuk besok beliau akan berkunjung ke jembatan Oke, jangan lupa terus saksikan teman-teman Oke teman-teman, saat ini aku berserta dengan Bang Wahyu Menggunakan sepeda motor Mengejar rombongan Bupati Barita Utara Dan wakil Bupati Barita Utara Di mana kami menuju ke daerah jembatan Yang mana jembatan itu nanti menjadi poros pembangunan bendungan Di desa Haragandang Dan saat ini teman-teman, lihat sendiri Aduh, gebunya sudah mati teman-teman Ini yang namanya nangis tidak berdarah Ya, karena kalau menggunakan motor ini teman-teman Debu yang pastinya itu sudah lengket di mata Dan yang lebih parahnya lagi adalah teman-teman Kamera yang gue pakai Itu, debunya pasti akan lengket teman-teman Tapi namanya totalitas tanpa batas Apapun yang terjadi Tetap akan kita terjang teman-teman Itulah tugas dari bagian Prokopim Oke teman-teman Dan di sini kita sudah membalap satu mobil Dan akan kita balap mobil dari bagian diskop Mimposandi Awas, awas, semangat, ayo Oke, mantap, sudah terlewati Dan di depan masih ada beberapa mobil lagi Mobil Pak Bupati sudah di depannya teman-teman Dan di depan ini mobilnya Pak Wabub Ya, mobil Pak Wabub Dan kita memang sebenarnya harus di depan Untuk mengambil video perjalanan menuju ke jembatan teman-teman Nah, ini sudah dari Simpang 2 ke kiri Tadi teman-teman itu menuju ke Moratewe ya teman-teman Jadi kita ke kanan Di kanan ini terus Dan teman-teman lihat debunya Sungguh-sungguh sangat menyakitkan mata teman-teman Jadi inilah pekerjaan kami Di bagian Prokopim Sekretariat Terah Kabupaten Barito Utara Oke teman-teman, selesikan terus Dan posisi kami masih ada 4 mobil lagi di depan teman-teman Mobil Lantas, Mobil Protokol, Mobil Bupati Barito Utara Dan Mobil Akhir Bupati Barito Utara Jadi semua nombongan menuju ke jembatan teman-teman Jadi setelah rapat tadi Langsung Bapak Bupati mengajak ke lapangan Untuk meninjau langsung teman-teman Ini seperti itu cara kerjanya Rapat langsung tinjauan Rapat langsung tinjauan Oke teman-teman, terus saksikan Dan di depan sudah terlihat jembatan Nah jembatan inilah nanti teman-teman yang akan menjadi titik kita rapat akhir Dan alhamdulillah sudah sampai Kamera ini pasti berdebu teman-teman Dan inilah yang namanya nangis tidak berair mata teman-teman Oke para penjabat sudah mulai duduk Maaf, sudah mulai turun Aduh dibutuh sekali teman-teman ya Dan kita saksikan Masih-masih ngajudan sudah mempersilahkan pimpinannya Oke teman-teman dan pimpinan kita Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sudah berada di lokasi Nah disini teman-teman Sungai inilah sungai terbesar di wilayah desa Lahe Maaf, kecamatan Lahe, desa Haraganda Teman-teman lihat Kayu Jumatannya dari kayu teman-teman Dari kayu log Besar sekali Nah ini besar sekali teman-teman sungai ya Bagaimana bayangkan kalau ini banjir Sudah terendam Nah oke teman-teman Disini para Bupati Barita Utara memberikan beberapa arahan Dalam rangka Mengendalikan dampak banjir Nah yang mana setiap tahun itu Beberapa kali melanda beberapa desa di kecamatan Lahe Teman-teman, pemerintah Kabupaten Barita Utara Nah untuk itu Direncanakan membangun bendungan sungai Lahe Nah rencananya ya bendungan itu terletak di Jembatan Dandap Desa Haraganda, kecamatan Lahe Yang merupakan bulu desa kecamatan Lahe Yang dialiri sungai Lahe Yang saat ini teman-teman saksikan Beberapa semua instansi terkait Yang dibawa dari Moratawe Langsung berada Di jembatan Dandap Desa Haraganda Disini kita saksikan Bapak Bupati Barita Utara Bapak Jina Dalsah didampingi Wakil Bupati Barita Utara Bapak Sugianto Pananaputra Ada Kadis PUPR Beserta Kabupaten dan tim teknis Seterdia jajarannya Setelah itu ada Kadis Lingkungan Hidup Setelah itu Kadis Kesehatan Kadis SOS PMD Kepala BPBD Ada semua disana teman-teman Nah terus juga ini meninjau secara langsung lokasi yang akan dijadikan tempat rencana dibangunnya bendungan Nah saat melakukan peninjauan rombongan bubati bermalam di camp ini teman-teman ya Di camp apa namanya Paraluang kalau nggak salah PT Wiki Desa Haragandang Teman-teman Nah disini Bapak Bupati menyampaikan bahwa Dengan dibangunnya bendungan akan dapat mengatur Depit air sungai Lahe sebagai pengendali banjir yang Setiap tahun melanda beberapa desa di kecamatan Lahe Nah selain itu juga bendungan juga berfungsi sebagai penggali potensi sumber daya alam lainnya teman-teman Seperti potensi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang akan tumbuh dan berkembangnya teman-teman Nah disini juga Bapak Bupati kita saksikan meminta kepada Dinas PUPR Untuk mengkaji rencana pembangunan bendungan sungai Lahe dari sisi teknis bangunan bendungan Setelah itu juga Dinas Lingkungan Hidup dari sisi dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan Serta BPPD menganalisa bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi Segera bentuk tim dalam proses pengajuan perencanaan pembangunan bendungan kepada insesi terkait Nah kita lihat saksikan teman-teman Bapak Bupati masih berdiskusi Masih berkoordinasi, masih berkonsolidasi Waduh pelepotan ini teman-teman Karena turun kesini itu perjalanan sangat jauh sekali teman-teman Sangat menyita tenaga Jadi sekali turun itu harus sudah siap semuanya Dan ini teman-teman tim-tim yang ada Ini tim teknis semua teman-teman Jadi tidak main-main turun dari kotak ke ujung desa Haraganda Oke teman-teman kita saksikan sudah berfoto Kami berfoto teman-teman untuk mendokumentasikan bahwasannya Kita berjuang bersama-sama untuk kecamatan lahir desa Haraganda Oke teman-teman Terima kasih yang sudah stand by di channel aku Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya teman-teman Sukses selalu buat teman-teman Jangan lupa jaga kesehatan Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih